Halo semuanya, balik lagi di channel YSE Yoga Speed Engine Di video kali ini, saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber Yaitu, bagaimana cara menambah top speed motor tanpa harus memboard up mesinnya? Sebelum kita lanjut menjawab pertanyaannya Ayo kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share ke teman Anda semuanya Jadi, menambah top speed motor itu adalah menambah kecepatan lari motor Tadinya mentok di gaspol 110 km Nah, setelah dirubah sesuatunya jadi 130 km Jadi, itu adalah artian dari menambah top speed motor Oke guys, disini saya mempunyai gear guys Ini yang paling kecil ukurannya Yang depan ini 10 guys Dan yang ini yang gede ukurannya 28 Ini adalah gear belakang Nah, cara ini sangat mudah sekali Dan memerlukan biaya yang murah guys Ini gue beli gear Kalau gak salah 35.000 rupiah Kurang lebih Gue beli guys di Shopee Nah, gear ini gue sengaja mau dipakai di motor Jupiter MX Bawaan standar motor Jupiter MX itu 15 Dan yang gear belakang itu ukurannya 39 Nah, kalau Anda ingin menambah maju top speed motor Kita ubah di bagian final gear Yang tadinya bawaan standar Itu gear belakang 39 Dan gear depan 15 Kita upgrade lagi Jadi, gear belakangnya itu Kita ganti dengan ukuran yang kecil Contoh guys, pakai ukuran 35 Yang tadinya 39 Jadi, kita pakai ukuran 35 Itu contohnya guys Nah, maka top speed motor tersebut akan meningkat Karena Sudah penggantian di bagian final gearnya Tetapi Kalau semakin kecil Gear belakang ini guys Nah, gear belakang ini Maka Top speed akan semakin meningkat Tetapi Perlu Anda ketahui Kalau gear belakang semakin kecil itu Power mesin akan semakin berkurang ketika ditanjakan Dan RPM bawahnya itu lambat naiknya Karena mesin itu bebannya akan semakin bertambah Oleh karena itu Motor standar Gear belakang itu dibikin Gede-gede guys Ada yang ukuran 39 40 Intinya menyesuaikan dengan power mesin juga Kita ambil contoh guys Motor standar Jupiter MX itu Gear belakang 39 Dan gear depan ukurannya 15 Gue sengaja ganti guys Ukuran gear belakang pakai ukuran 28 Dibilang lumayan ekstrim guys Dan hasilnya gue Nyobain guys Ditanjakan Itu Boncengan Bertiga guys Tidak naik guys Motornya Maka dari itu Kepada Anda semuanya Jangan terlalu Signitifikan Penggantian gear belakang Terlalu kecil Jadi guys Harus diseimbangkan juga Dengan Power Mesin Jadi guys Motor standar itu Jangan terlalu Signitifikan Penggantian gear belakang Yang terlalu kecil Kalau gear belakang Jupiter MX Anda Bawaan standar 39 Bisa Anda ganti Ukurannya 35 36 Atau 38 Jangan langsung Pakai ukuran 28 Seperti ini Atau Paling parah Pakai ukuran 26 Karena Kalau Anda Ganti Pakai ukuran Sangat kecil Sekali Maka Anda Akan Mengorbankan Power Mesin Ditanjakan Atau Di RPM Bawahnya Itu Lambat Naiknya Tetapi Guys Kalau mesin Anda Sudah Bore up Atau CC-nya Sudah Gede Ya Bisa Aja Guys Melakukan Gear Ukuran 28 Ini Pokoknya Menyesuaikan Dengan Power Mesin Jadi Kesimpulannya Motor Standar Itu Bisa Kita Tambahkan Top Speed Dengan Cara Penggantian Final Gear Gear Belakang Kita Ganti Dengan Ukuran Yang Lebih Kecil Ataupun Sebaliknya Gear Depan Nah Yang Kecil Ini Kita Ganti Pakai Ukurannya Yang Lebih Besar Oke Guys Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Dan Ayo Kita Bangun Channel Ini Dengan Cara Klik Subscribe Like Share Keteman Anda Semuanya Dan Jangan Lupa Guys Klik Lonceng Supaya Anda Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel YSE Racing Atau Yoga Speed Engine Ini Oke Guys Cukup Sekian Terima Kasih Bye Bye Bye